Intro Keyakinan yang telah tertanam di masyarakat itu terusik dengan tersebar dan tersiarnya ajaran Sheikh Abdul Hamid Abulung yang menyatakan bahwa ajaran yang selama ini diberikan yaitu berupa tawhid dan syariat hanyalah bagian luar atau ilmu kulit dari ilmu kesejatian atau hakikat bukan ilmu yang sebenarnya Demi mendengar semua itu, maka gemparlah masyarakat ketika itu dan menjadi pembicaraan serta perdebatan dan perselisihan Ajaran Supi Sheikh Abdul Hamid Abulung Al-Banjari adalah Tidak ada wujud kecuali Allah Tidak ada Abdul Hamid kecuali Allah Dialah Aku dan Akulah Dia Touching TV Dengan bangga mempersembahkan kisah Sheikh Abdul Hamid Abulung Al-Banjari Dengan judul Paham Supi Wah Datul Wujud Sheikh Abdul Hamid Abulung yang dianggap sesat Untuk mengetahui kisah selengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai Bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng Agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis Selamat mengikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Batur sedulur sekampung Sheikh Abdul Hamid Abulung Al-Banjari atau lebih dikenal dengan Datul Abulung adalah salah satu ulama banjar yang berpengaruh pada masanya Ia adalah ulama yang pernah menggemparkan Kalimantan dengan paham Wah Datul Wujud Ia dihukum mati oleh keputusan Sultan Tahmidillah atas pertimbangan Sheikh Muhammad Ashad Al-Banjari yang waktu itu menjabat sebagai mufti besar Dalam sejarah pemikiran keagamaan di Kalimantan Selatan pada abad ke-18 tersebutlah tiga tokoh yang ternama dan mashur di tengah-tengah masyarakat waktu itu yaitu Sheikh Abdul Hamid yang dikenal dengan Datu Abulung Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari yang dikenal dengan Datu Kalampayan Kemudian yang ketiga Sheikh Muhammad Nafis bin Idris bin Al-Hussein dikenal dengan Datu Nafis Pada masa pemerintahan Sultan, Sheikh Abdul Hamid Muda dan Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari keduanya sama-sama diberangkatkan ke Mekah Al-Mukarramah untuk menuntut ilmu agama Tidak diketahui dengan jelas berapa lama dan kepada siapa saja serta ilmu apa saja yang beliau pelajari di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah tersebut Saat kepulangan dari menuntut ilmu pun tidak diketahui pula kapan waktunya Sepulang dari menuntut ilmu di Tanah Suci Mekah Sheikh Abdul Hamid Abu Lung mulai mengajarkan ilmu-ilmu yang sudah didapatnya dari guru-guru beliau di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah Sampai sekarang belum ditemukan ahli sejarah yang menulis atau mencatat dengan jelas tentang riwayat hidup Sheikh Abdul Hamid Abu Lung atau yang dikenal juga dengan sebutan Datu Abu Lung Beliau disematkan gelar dengan Datu Abu Lung karena beliau tinggal dan dimakamkan di desa Abu Lung, Martapura namun cerita yang didapatkan tentang hal ihwal beliau ini hanya melalui penuturan atau cerita dari beberapa tokoh masyarakat yang didengar dari guru-guru atau orang-orang tua yang menceritakannya kembali secara turun-temurun tidak ada catatan ataupun cerita yang jelas tentang asal-usul Sheikh Abdul Hamid baik tentang tempat maupun tahun kelahiran silsila keturunan baik dari pihak bapak maupun ibu tempatnya dibesarkan tempat tinggal dan tempat majlis pengajiannya guru-guru dalam menuntut ilmu, kitab-kitab yang dipelajari maupun yang diajarkan serta murid-murid yang pernah menimba ilmu kepadanya menurut salah satu hikayat yang diperoleh bahwa Abdul Hamid Abu Lung adalah orang buana atau seorang keturunan asli banjar namun tidak diketahui dengan jelas berasal dari kampung mana dan keturunan siapa hal ini disebabkan karena ia adalah orang yang berkelana konon dari kecil ia sudah meninggalkan kampung halaman dan orang tuanya untuk berkelana terhadap cerita masyur dan tersebar di masyarakat sekarang-sekarang bahwa Sheikh Abdul Hamid Abu Lung adalah seorang yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi di bidang ilmu tasyaub dan ilmu hakikat sampai-sampai bagi orang awam yang belum menguasai tingkatan-tingkatan ilmu tawhid dan tasyaub akan kebingungan mendengar penuturan-penuturan yang disampaikan dan dikeluarkannya bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa ia mengajarkan sekaligus menyebarkan satu paham yang menyesatkan padahal waktu itu masyarakat di sekitarnya masih lebih banyak yang awam daripada yang sudah banyak belajar tentang ilmu tasyaub dan ilmu hakikat diantara ilmu-ilmu yang diajarkan oleh beliau adalah ilmu tasyaub namun ilmu tasyaub yang diajarkan beliau kepada orang awam sangat berlainan pahamnya dari pelajaran ilmu tasyaub yang telah dikenal dan dipelajari masyarakat sebelumnya Datu Abu Lung mengajarkan bahwa tidak ada yang mawjud hanya dia tidak ada yang mawjud selainnya tidak ada aku melainkan dia dia adalah aku dan aku adalah dia dalam pelajaran Syekh Abdul Hamid Abu Lung juga diajarkan bahwa syariat yang diajarkan selama ini adalah kulit belum sampai kepada isi atau hakikat sedangkan pelajaran yang selama ini diakini dan dipahami oleh masyarakat umum yaitu tidak ada yang berhak dan patut disembah hanyalah Allah Allah adalah khalid dan selainnya adalah makhluk tidak sekutu baginya ajaran inilah yang dikatakan Datu Abu Lung hanya kulit belum sampai kepada isi dan hakikat ajaran Datu Abu Lung itu merupakan hasil pengaruh dari ajaran Abu Yasid al-Bustami Hussain bin Mansur al-Halaj yang kemudian memasuki Indonesia melalui Syekh Hamzah Pansyuri dan Syekh Samsuddin di Sumatera dan Syekh Siti Jenar di Pulau Jawa menurut cerita Abdul Hamid setibanya di Tanah Haram tidak berkumpul bersama para talabah atau penuntut ilmu lainnya untuk menuntut ilmu kepada para Syekh yang menetap atau yang sesekali berziarah dan berhaji di negeri itu namun ia berjalan dan terus berkelana serta mengembara untuk menemui pengajian-pengajian agama majlis muzakarah serta perkumpulan-perkumpulan orang dalam perjalanan itu apabila bertemu dengan orang di suatu pengajian dan perkumpulan ia akan bertanya kepada orang-orang tersebut siapakah Tuhan Allah itu? dimanakah Tuhan Allah itu? apa bedanya manusia dengan Tuhan Allah? pertanyaan inilah yang selalu ditanyakan oleh Abdul Hamid kepada siapa saja yang ditemukannya dimanapun ia berada tidak ada catatan tentang guru-guru atau orang-orang yang pernah Abdul Hamid temui untuk belajar atau bertanya tentang berbagai masalah agama terutama tentang ilmu Tashaub dan ilmu Tauhid berbeda dengan Muhammad Arshad dan Muhammad Nafis yang dalam berbagai catatan ataupun riwayat yang menyatakan bahwa mereka pernah belajar kepada beberapa ulama yang terkenal pada masa itu tidak diketahui dengan jelas berapa tahun Syekh Abdul Hamid tinggal di Tanah Haram untuk menuntut ilmu dan tidak diketahui pula tahun berapa ia kembali ke Tanah Banjar karena kedatangannya ke kampungnya itu tidak melapor ke kerajaan yang dulu mengirimnya untuk menuntut ilmu ke Tanah Haram bersama Syekh Muhammad Arshad pada masa pemerintahan Sultan Tahmidilah pengajian keagamaan semakin marak hal ini dikarenakan banyaknya pengajian-pengajian acara umum di bidang keagamaan namun kebanyakan para ulama saat mengadakan pengajian yang sifatnya lebih banyak menekankan pada ketauhidan dan kesyariatan kesemarakan ini juga disebabkan adanya Syekh Abdul Hamid Abulung yang juga memuka pengajian namun pengajian Syekh Abdul Hamid Abulung memberikan pengajian yang lebih menekankan pada tasyawuf ketauhidan kebanyakan akidah masyarakat banjar pada ketika itu adalah akidah halusunawal jamaah seperti yang telah diajarkan dan ditanamkan oleh pengajar Islam kerajaan banjar yang pertama yaitu Kyai Khatib Dayan akidah ini telah berurat, berakar di dalam hati masyarakat banjar namun keyakinan yang telah tertanam di masyarakat itu terusik dengan tersebar dan tersiarnya ajaran Syekh Abdul Hamid Abulung yang menyatakan bahwa ajaran yang selama ini diberikan yaitu berupa tawhid dan syariat hanyalah bagian luar atau ilmu kulit dari ilmu kesejatian atau hakikat bukan ilmu yang sebenarnya demi mendengar semua itu maka gemparlah masyarakat ketika itu dan menjadi pembicaraan serta perdebatan dan perselisihan sebab mereka merasa bahwa ajaran tersebut sangat berbeda dan bertolak belakang dengan ajaran yang selama ini mereka terima yang disampaikan oleh para ulama dan para juru dakwah sejak zaman Kyai Khatib Dayan kegemparan masyarakat itu akhirnya sampai juga ke telinga Sultan Tahmidullah dan ia segera bertukar pendapat dengan para ulama pada saat itu untuk mengadakan penyelidikan dan mendengar langsung kabar tentang ajaran yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hamid maka Sultan memerintahkan agar Syekh Abdul Hamid Abulung dipanggil dan dihadirkan ke istana kemudian Sultan mengutus dua orang pegawai istana untuk menemui Syekh Abdul Hamid Abulung di rumahnya dan mengajaknya ke istana atas perintah Sultan sesampai di rumah Syekh Abdul Hamid Abulung kedua utusan istana mengetuk pintu seraya memberi salam Assalamualaikum ucap kedua utusan istana Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh jawab Syekh Abdul Hamid Mari silahkan masuk dan silahkan duduk kata Syekh Abdul Hamid kepada kedua tamunya terima kasih jawab kedua utusan istana itu sambil masuk dan duduk di hadapan Syekh Abdul Hamid ada keperluan apa kalian datang ke rumahku ini tanya Syekh Abdul Hamid kami berdua diutus ke rumah Tuan Syekh Abdul Hamid untuk mengundang Tuan akhirnya dapat hadir ke istana sekarang kata kedua utusan Sultan merangkan maksud kedatangan mereka itu maaf saudaraku disini tidak ada yang bernama Abdul Hamid disini hanya ada Tuhan jawab Syekh Abdul Hamid dengan mantap dan penuh wibawa jadi bagaimana ini apa yang harus kami katakan kepada Sultan tanya kedua utusan tadi dengan perasaan bingung katakan saja kepada Sultan bahwa di rumah ini tidak ada Abdul Hamid yang ada hanya ada Tuhan ucap Abdul Hamid baiklah kalau begitu akan kami katakan kepada Sultan seperti apa yang Tuhan sarankan ujar kedua orang utusan istana itu sambil beranjak keluar dari rumah Syekh Abdul Hamid sesampai di istana kedua orang utusan itu menyampaikan apa-apa yang mereka alami di rumah Syekh Abdul Hamid dan mereka menyampaikan apa-apa yang dikatakannya bahwa Syekh Abdul Hamid tidak ada dan yang ada hanya Tuhan mendengar jawaban tersebut maka Sultan memerintahkan kedua orang utusannya kembali untuk memanggil dan mengundang Tuhan agar dapat berhadir ke istana katakanlah kepadanya bahwa Tuhan dipanggil dan diundang ke istana oleh Sultan perintah Sultan kepada kedua utusannya maka berangkat lagi kedua utusan istana itu ke rumah Syekh Abdul Hamid sesampai kedua utusan tersebut di tempat tinggal Syekh Abdul Hamid mereka kembali mengetuk pintu rumah Syekh Abdul Hamid Assalamualaikum kedua utusan tersebut memberi salam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terdengar jawaban Syekh Abdul Hamid Apakah ada keperluan lagi sehingga kalian berdua kembali lagi datang ke sini memang kami mempunyai keperluan yang amat sangat sahut salah satu utusan kami perintahkan Sultan untuk memanggil Tuhan dan mengundangnya datang ke istana samung utusan tadi Tuhan tidak ada yang ada Abdul Hamid jawab Syekh Abdul Hamid Abulung dengan tegas jawaban Syekh Abdul Hamid Abulung yang tegas tersebut membuat kedua utusan Sultan kebingungan dan kehilangan akal kali ini kedua utusan Sultan harus kembali kecewa karena gagal menghadirkan Syekh Abdul Hamid Abulung ke istana disebabkan jawabannya yang menyatakan bahwa Tuhan tidak ada yang ada hanyalah Abdul Hamid dari jawaban tersebut timbulah masalah yang sangat pelik yang dihadapi Sultan Sultan pun segera membinta pendapat para ulama setelah bertukar pendapat dengan Sultan mendengar beberapa kesaksian dan meneliti serta menelaah beberapa kitab yang muktamad akhirnya para ulama berkesimpulan bahwa ajaran yang disampaikan Syekh Abdul Hamid Abulung dapat menyesatkan keyakinan dan akidah masyarakat awam dapat membawa kemusyrikan dan merusak kehidupan keagamaan dan para ulama menyatakan bahwa kewajiban seorang pemimpin untuk menyelamatkan akidah rakyat yang dipimpinnya serta yang terhadap dalam kitab Al-Hakab Al-Sultaniyah karangan Imam Abu Hasan Ali Al-Mawardi oleh karena itu disarankan kepada Sultan agar memberikan keputusan dan hukuman yang seadil-adilnya demi kemaslahatan masyarakat banyak setelah Sultan mengambil keputusan maka diperintahkan utusan untuk memanggil Syekh Abdul Hamid Abulung dengan perintah dan pesan siapapun yang ada apakah Tuhan atau Abdul Hamid yang ada itulah yang dipanggil untuk datang ke istana akhirnya Syekh Abdul Hamid mau berhadir ke istana untuk menemui Sultan Sultan menerangkan maksudnya mengapa dia sampai memanggilnya ke istana dan juga mengatakan bahwa keputusan Sultan dari hasil musyawarah dengan para ulama adalah menyingkirkan atau membunuh Tuhan Syekh Abdul Hamid Abulung saya tidak akan mengubah keyakinan saya karena saya yakin seyakin-yakinya bahwa apa yang saya ajarkan itu tidak sesat seperti yang disangkakan orang karena kemungkinan besar mereka belum memahami dan belum mengerti dengan ilmu yang saya ajarkan saat ini ucap Syekh Abdul Hamid Abulung dengan tegas saya akan hadapi apapun risikonya atas apa yang saya lakukan dan saya yakini dan saya tidak akan mundur setapak pun dan sejengkal pun walaupun berbagai ancaman dan hukuman yang akan ditimpakan kepada saya karena saya yakin makhluk apapun yang ada di dunia ini tidak akan memberi bekas kepada saya baik api, tanah, air, dan makhluk lainnya sambung Abdul Hamid dengan mantap akhirnya Abdul Hamid Abulung dimasukkan ke dalam keranjang yang terbuat dari besi yang sangat berat ukuran kerangkeng besi tersebut dibuat seukuran dengan tubuhnya hanya cukup untuk diri kemudian bersama dengan kerangkeng itu Abdul Hamid Abulung dibenamkan ke dasar sungai di Lok Buntar sekitar 15 km dari makamnya sekarang yaitu di desa sungai Batang, Martapura tanpa diketahui orang suatu keanehan terjadi apabila waktu subuh telah tiba kurungan besi yang sangat berat itu muncul di permukaan air sungai dan si Abdul Hamid melaksanakan kefarduan solat subuh di atas air dan keluar dari kerangkeng besi setelah selesai melakukan ibadahnya beliau masuk kembali ke dalam kurungan besi itu dan kurungan besi yang berat tersebut perlahan tenggelam kembali ke dasar sungai demikian juga kurungan besi itu akan muncul ke permukaan air sungai apabila waktu solat pardu telah tiba dan apabila telah selesai melaksanakan kefarduannya serta ibadah yang lainnya kurungan besi itu pun kembali tenggelam ke dasar sungai pada suatu malam hari menjelang waktu subuh 10 orang pencari ikan menjala di sekitar sungai tempat saya Abdul Hamid Abulung ditenggelamkan pada saat asik-asiknya mereka mencari ikan samar-samar mereka mendengar suara azan perlahan-lahan mereka mendekati sumber suara azan tersebut dari kejauhan mereka melihat keganjilan dan keanehan yang terjadi pada diri Syekh Abdul Hamid Abulung sejak melihat keganjilan tersebut mereka mengangkat beliau menjadi guru mereka dari beliau mereka belajar berbagai ilmu pengetahuan agama Islam setelah direndam beberapa lama di air Datu Abulung tidak juga mati bahkan terjadi peristiwa ajaib yaitu bila tiba waktu solat beliau keluar dari kurungan dan melakukan solat di atas air peristiwa ini terjadi berulang-ulang maka Sultan memerintahkan punggawanya untuk mengangkat dan mengeluarkannya kemudian membawanya ke istana untuk menemuinya namun sebelum Syekh Abdul Hamid Abulung datang ke istana Sultan melakukan siasat untuk menjebaknya di perjalanan dengan meletakkan perangkap di tempat Syekh Abdul Hamid lewat kemudian Sultan memerintahkan punggawanya untuk membawa Syekh Abdul Hamid kembali ke istana saat Abdul Hamid melewati sebuah jalan ia memijak sebuah lubang yang diatasnya ditutupi di daunan maka melesatlah sebilat tombak tajam tersebut berhenti di udara dan jatuh ke tanah tepat di belakang tubuhnya tanpa diketahuinya tidak lama kemudian sampailah Syekh Abdul Hamid di hadapan Sultan di istana dan ia mengatakan bahwa ia tidak dapat dibinasakan dengan alat dan benda apapun Tuan Syekh sekarang aku sadar bahwa ilmu yang engkau miliki itu memang benar adanya dan orang yang mengatakan bahwa Tuan Syekh itu tidak mengerjakan sholat itu juga tidak benar tetapi aku mohon pengertian Tuan Syekh untuk memahami keadaan masyarakat sekarang ini sebab mereka masih banyak yang belum mengerti tentang ilmu yang diajarkan Tuan Syekh sehingga mereka banyak yang menjadi sesat sedangkan ini semua adalah tanggung jawab saya sebagai Sultan di Kerajaan Banjar ucap Sultan kalau begitu baiklah dan mungkin juga ajalku sudah dekat kata Syekh Abdul Hamid Abu Ulung saya sebagai Sultan dan mewakili seluruh rakyat di sini mengucapkan maaf dan ampun serta terima kasih serta terima kasih yang setinggi-tingginya atas pengertian Tuan Syekh Abdul Hamid atas semua ini ucap Sultan di hadapan Sultan Datu Abu Ulung mengatakan bahwa beliau tidak dapat dibinasakan dengan alat apapun dan jika raja ingin membinasakannya haruslah dengan senjata yang berada di dinding rumah beliau dan menancapkan di dalam daerah lingkaran yang beliau tunjukkan di belikat beliau kemudian Sultan mendengarkan penjelasan Datu Abu Ulung maka raja memerintahkan kepada ajudannya untuk mengambil senjata yang telah disebutkan Datu Abu Ulung setelah mendapatkan senjata tersebut ajudannya menyerahkannya kepada Sultan sebelum senjata itu ditusukan ke tempat yang telah dikatakan oleh Datu Abu Ulung beliau minta izin dulu untuk sholat sunnah dan permintaan itu dikabulkan oleh Sultan setelah Datu Abu Ulung sholat senjata tersebut ditusukan di tempat yang sudah beliau tunjukkan maka memancarlah darah segar dari situ namun yang sangat aneh dan mengagumkan adalah bahwa dari caceran darah segar tersebut bergerak perlahan-lahan dan membentuk sebuah tulisan tulisan tersebut secara perlahan-lahan pula menjadi sebuah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Sultan dan orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut tercengang serta terkagum-kagum sambil mengucapkan inna lillahi wa inna ilahi roji'aun dengan kejadian tersebut terbuktilah bahwasanya ajaran yang disebarkan oleh Datu Abu Ulung tidaklah sesat dengan kata lain ajarannya sesuai saja dengan kaedah Islam akan tetapi ajaran tersebut sudah menduduki tahap yang paling tinggi yang apabila dipelajari oleh orang awam bisa-bisa terjadi kesalahpahaman atau sesat Kemudian Sultan Tahmidullah II yang memerintah periode 1761-1801 membangun Masjid Jami Syekh Abdul Hamid Abu Ulung sebagai bentuk penembusan dosa karena telah memerintahkan para Al Gojo Raja untuk mengeksekusi Datu Abu Ulung Batur sedulur sekampung demikian kisah Syekh Abdul Hamid Abu Ulung Al Banjari dalam pemahaman tasawufnya yang ditentang dari berbagai ulama dan istana yang tidak sepaham dengan pemikiran tasawufnya karena pemahamannya itu dianggap menyesatkan ada pun kisah ini benar atau fiktif Wallahu'a'lam saya yakin anda memiliki pendapat yang berbeda oleh karena itu jika ada perbedaan atau ingin melengkapi kisah ini silahkan tulis di kolom komentar dengan bijak mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyebutan nama tokoh atau tempat terima kasih telah menonton video ini sampai selesai jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ingat tetap meduluran aja pada tukaran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax